Imam tanpa bayangan jilid 6. Sungguh tebal napsu membunuh bajingan cilik ini pikirnya sedam hati dengan perasaan kaget. Sungguh cerdik pula otaknya, dia punya tulang dan bakat yang bagus tidak enak kalau dilindungi keselamatan jiwanya. Karena berpikir begitu, segera tanyanya. Kenapa kau lindungi keselamatan bajingan cilik yang berada di belakangmu dia anak murid Partai Tiam Cong? Justru karena dia berasal dari Partai Tiam Cong sekaku tolong jiwanya lalu dengan wajah serius tegurnya. Mengapakan hendak membasmi habis seluruh anggota Partai Tiam Cong? Kapan aku pernah membasmi seluruh anggota Partai Tiam Cong? Kulwi balik bertanya dengan nada melengak. HMMM 30 tahun berselang ilmu pedangmu menderita kekalahan total di tangan Chia Cenggak, sejak itu dalam hatimu selalu membenci orang-orang Partai Tiam Cong. Bukankah sekarang kau telah mengutus ke Hang beserta 30 orang lebih untuk membinasakan pektian Hang DSRL Tiam Cong? HMMM apa yang hendak kau katakan lagi? Apa teriak Kulwi dengan malah melotot? Sejak Chow Wisu mendirikan perguruan Liu Sahbun di Laut Seng Sud Hei selama 200 tahun rasanya tidak pernah ada anggota perguruan kita yang melakukan perbuatan terkuyuk serendah itu. Kau sebagai anak murid perguruan ternyata berani menghina perguruan ternyata berani menghina perguruan, merendahkan nama Chow Wisu, tahukah kau bahwa kau telah melanggar dosa yang sangat besar? Sudah lama aku bukan anak murid perguruan lagi, kenapa aku harus terikat oleh peraturan perguruan? Sumo Ai, benarkah kau tidak sudi kembali ke dalam? Perguruan apakah kau sudah melupakan semua pesan Sri Suhu? Kim Min Eng gelengkan kepalanya. Keputusanku sudah bulat, sekalipun kau hendak mengucap can kata-kata seperti itu tidak nanti aku akan kembali ke SSNG Sud Hei. Kulwi meraung besar, cambang Uya pada berdiri semua bagaikan landak, dengan keadaan yang menyeramkan bentaknya. Kim Min Eng, aku hendak menggunakan kedudukanku sebagai toa suhengmu menjatuhkan hukuman kepadamu. Kim Min Eng tertawa dingin, terhadap tingkah laku Kulwi yang sedang diliputi kemarahan ia tidak ambil gubris. Si rasul pembenci langit Kulwi makin gusar, matanya melotot bulat bagaikan kelereng, mendadak ia angkat tangan kanannya memperlihatkan sebilah pedang pendek berwarna emas. Anak murid angkatan ke-8 dari perguruan Liu Sahbun Kim Min Eng harap dengar perintah serunya sambil melangkah maju setindak. Serentetan cabaya aneh memancar keluar dari balik mstakim In Eng, ia cuma melirik sekejap ke arah pedang emas itu kemudian tidak ambil gubris, bukan begitu saja, bahkan ia malah berpaling dan berkata kepada Pek In Hui. Bocah, apakah kau ingin tahu sebab-sebab yang menyebabkan kematian supek caumusi pedang sakti dari Partai Tiam Cong, Chia Cheng Da? Pek In Hui mengangguk. Aku bersumpah akan membalaskan dendam sakit hati setiap anggota Partai Tiam Cong yang mati terbunuh. Seakan-akan sedang mengisahkan satu Kim Min Eng mulai berkata. Dengan membawa pedang sakti penghancur Seng Surya Chia Cheng tidak terjunkan diri ke dalam dunia persilatan. Waktu itu Kulosi beserta murid kedua Chiu Tiong dan Xiao Sumoai mereka Kim Min Eng sama-sama berkelana pula dalam dunia kangong. Dalam waktu singkat Chia Cheng Gak berhasil merebut gelar si pedang sakti dalam bulim sebagai pemimpin dari Partai Tiam Cong, disambali pula ilmu silatnya lihai dan wajahnya sangat ganteng. Banyak gadis cantik sama dua jatuh cinta padanya, tetapi sayang Chia Cheng Gak bukan seorang yang romantis bukan saja ia tidak menggubris gadis dua itu bahkan pura dua berlagak pilon. Oleh sebab itulah, dalam kangong dia pun mempunyai satu gelar yang kurang sedap didengar si lelaki tampan yang tidak romantis. Apakah pada saat itu supek Chou berkelana sambil menggembal pedang sakti penghancur Seng Surya tanya Pek Yahawi. Kim Min Eng melirik sekejap ke arah si anak muda itu, lalu mengangguk. HMM. Seandainya ia tidak mengandalkan kemistriusan dari pedang itu, tidak nanti aku menderita kalah di tangannya jengek si rasul pembenci langit dengan suara bengis. Kim Min Eng mendengus, ia lirik sekejap suhengnya dengan pandangan dingin lalu menyaut. Hatimu kejam, licik dan buas. Mana mungkin bisa melatih ilmu pedang terbang yang merupakan suatu ilmiu pedang tingkat atas? Sekalipun umpama kata Cialang tak mati, ilmu pedangmu tidak nanti bisa menandingi dirinya. Perempuan yang tidak tahu malul teriak kului penuh kegusaran. HMM. Aku tidak pernah mencelakai orang lain dengan siasat busuk, tidak pernah memperkosa anak gadis orang, tidak perah menggunakan akal licik untuk mengangkangi siau sumuainya sendiri, kenapa aku tidak tahu malu. Si rasul pembenci langit meraung keras ujung jubahnya dikebut ke depan dan serentetan dasiran angin tajam berhawa dingil segera meluncur keluar. Pert In Hui menggigliar rasakan suhu udara di sekeliling tubuhnya mendadak merendah dengan cepatnya, dalam sekejap metodis rasakan tubuhnya seolah-olah terjerumus ke dalam gudang es yang amat dingin, giginya saling beradu keras karena tak tahan si anak muda itu bersin beberapa kali. Terhembus desiran angin tajam tadi, ujung baju kimin yang berwarna hitam berkibar kencang, namun ia sama sekali tidak terluka, sambil tersenyum menghina jengeknya. He eh, he eh, he eh, kepandayan silaimu tidak lebih cuma begitu saja. Sambil berkata lima jari tangan kanannya diayun keluar, lima rentetan dasiran angin serangan meluncur keluar dari ujung kelima jarinya menghantam ke muka. Meski desiran itu halus bagaikan hembus angin malam, namun mengakibatkan jubah yang dikenakan kului bergelombang, bagaikan tertusuk lima bilah pedang tajam, desiran angin serangan itu menembusi pukulannya hingga melubangi pakaian yang ia kenakan. Kontan air mukanya berebah hebat. HMM sungguh tak nyana ilmu Totoklan Hoa Chi dari Subo berhasil kau latih. Ilmu Telapakhan Pangci yang dari Subo yang kau miliki pun tidak jelek, cuma sayang he eh, he eh, he eh, semua ilmu silap dari Seng Sudho yang mengutamakan tena haim yang lunak. Sekalipun Kaliau kaum pria berlatih giat pun tidak nanti bisa peroleh hasil yang lebih baik daripada kaum wanita. Ia berpaling kembali ke arah Pak Inhoi dan menyambung. Kau harus perhatikan baik-baik, semua ilmu silap dari Seng Sudho yang mengutamakan tenaga imkeng yang bersifat lunak, hanya tenaga yang keng yang bersifat keras dan panas saja bisa menaklukan, kalau tidak maka kau harus benar-benar menguasai kelincahan serta kelunakan dari tenaga imkeng, kalau tidak ingin dikecundangi olehnya. Tanda petik. Perempuan itu menghela napas panjang setelah merandek tambahnya. Semula aku memang ada maksud menerimakah sebagai muridku, tetapi sekarang setelah kupikir lagi, meskipun kau berlatih selama hidup pun tidak nanti bisa mengalahkan dirinya, maka sekalipun kau tidak sudi anak muridku, aku pun tidak akan merasa sedih dengan hati mendongkol rasul pembenci langit mendengus berat. Walaupun kau berhasil melatih ilmu jarilan Hoa Cie, aku masih punya kera untuk menaklukan dirimu sumuai. Kau jangan keburu senang. Lihat saja nanti. Dewi Hiem bertangan sembilan kimineng tidak menggubris ancaman orang kepada Pek Yahui ujarnya lagi dengan suara halus. Kau harus perhatikan baik-baik ilmu pukulan salju yang ia lepaskan tadi bisa membekukan cairan darah dalam tubuh seseorang, seandainya darah dalam tubuh yawan sudah mebeku maka dia akan kehilangan daya. Perlawanan, pada saat itulah serangannya dengan dasyat akan menghancurkan badan musuh oleh sebab itu bila di kemudian hari kau berjumpa dengan dirinya, Pertama-tama hindarilah lebih dahulu hawa dingin yang terpencar keluar dari serangan tersebut. Lonte tengik teriak kului sangat gusar. Sekalipun kau beberkan semua rahasia ilmu silat perguruan kita kepadanya tidak nanti ia bisa lolos dari tanganku dalam keadaan hidup. Kim Min Eng tidak menggubris, ia pejamkan matanya dan berkata lagi, Tahun itu aku baru berusia lima bela tahun, sebenarnya tidak pantas bagiku untuk berkelana ke dalam bulim tetapi beruntung aku disayang oleh Subodi Aya tidak merintangi keinginanku untuk berpesiar di daerah Kang Lam, maka setelah ribut beberapa kali permintaanku dikabul kaanya. Sepanjang jalan kedua orang Suhengkulu berusaha menyenangkan hatiku, setiap tiba di suatu daerah maka dipilihnya tempat-tempat yang paling baik untuk ajak pesiar, memilih makanan yang paling untuk aku makan, mereka berdua takut aku tidak senang hati. HMM. Rupanya kau masih ingat bahwa kami bersikap sangat baik kepadamu denguskului. Aku kira hatimu sudah digondol anjing. Kim Min Eng tidak guberisin diran Suhengnya, kembali ia lanjutkan kisahnya. Titik pada masa itu partai-partai besar dalam bulim saling tidak akur, saling curiga-mencurigai, pada hari-hari biasa jarang berhubung Ngao satu sama lainnya. Tetapi sejak anak murid Seng Sudho munculkan diri tanpa sadar mereka bersama-sama bersatu padu untuk memusuhi kami, dan perjalanan kami pun seringkali mendapat gangguan. Sayang, sekai partai sawi IM, Butong, Gobiye serta Hoasan yang dianggap sebagai partai lurus dalam dunia Kango tidak memiliki ilmu silat yang lihai maka dari itu satu demi satu jago-jago mereka keok semua di tangan kedua orang Suhengku. Hasaah, haaah, 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 tanda petik. Rasul pembencil Sengi tertawa terbahak-bahak. Jago-jago tahu dan tempe dari berbagai partai mana bisa menandingi kehebatan perguruan kami. Mendengar Suhengnya menimbrung terus dari samping, Kim Min engkerutkan alisnya dan menjerit. Tutup bacot onjingmu, enyah jauh dari sini. Si Rasul pembencil langit membungkam dengusan dingin menggema tiada hentinya. Untuk sesaat suasana diliputi kesunyian. Setelah merendak beberapa saat perempuan itu melanjutkan. Jago pedang yang ternomoh pada sit kecuali si pedang naga terbang dari Kunyulunpei hanyalah si pedang sakti Cialang seorang. Ketika kami tiba di kota Shoklu, si pedang naga terbus dengan merubungi wajahnya malam itu telah mendatangi Kuilhan San Siye dan mencari kami untuk diajak beradu ilmu silat. Kuilhan Sao Siye Apakah Kuilhan San Siye yang dimaksudkan pujangga Tio Siye dalam syairnya jambatan Hang Tio di tengah malam? Sedikit pun tidak sholah, justru karena aku pernah membaca syair itu maka aku bersikeras untuk menginap di Kuilhan San Siye. Siapa sangka pada malam pertama? Tidurku telah dibangunkan oleh kehadiran orang manusia berkerudung yang mencari herian siang kiam untuk diajak pibu bocap tahukah kau bahwa bila mana seorang telah mendapatkan sedikit nama seandainya ia bertindak kurang hati-hati maka kemungkinan besar nama besam ya akan hancur dalam waktu singkat? Pada waktu itu tujuan Hoyel Yoakya menyatroni Hansan Siye dan senwajah berkerudung bukan lain untuk menghindari ejekan orang banyak seondainya dia menderita kekalahan. Tanda petik. Perempuan itu menghela nopas panjang sambungnya, tetapi akhirnya dia menderita kalah, kalah di ujung. Pedang Toa Suhengku. Benar selaku Lui dengan bangga, pada jurus yang ke-6 PUU P7, pedangku berbasil melepaskan kain kerudung yang ia kenakan. Fui, tak tahu malu meski kau mengatakan Hwiel Yoong Kim pada jurus yang 67, namun kau sendiri juga dipaksa keok dengan pedang terlepas dari tangan oleh Chia Cheng gak sebelum jurus yang ke-50. HMMM kalau dia tidak curang, mana mungkin aku bila kalah dia menyerang aku tak kalah aku baru saja menyelesaikan pertarunganku melawan si pedang naga tebang dari Kun Lun Pei. Waktu itu tenagaku sudah habis dan badanku lelah. Oh oh oh, begitu keospat tidak sekalian kau ceritakan bahwa kalian Suheng Teh berdua telah mengerubuti orang lain dengan ilmu pedang liusah kiam hoat? Lon Teh Bu Auk sebenarnya kau masih menganggap dirimu sebagai anggota perguruan liusah bun atau tidak? Mengapa kau selalu membantu orang-orang lain? HMM bukankah sejak tadi aku sudah bilang bahwa aku telah melepaskan diri dari keanggotaan perguruan liusah bun? Kului semakin mendongkol, dengan penuh rasa benci teriaknya. Kau sendiri yang berkata begitu, nanti kalau lerpaksa aku harus menghukum dirimu menurut peraturan perguruan, jangan salahkan aku terlalu kejam. Kenapa harus tunggu sampai nanti sekarang saja tunjukkan kelihayanmu? Akan ku lihat sampai dimanakah ketebatanmu kamu untuk mengungkap kembali peristiwa lampau yang memalukan itu, agar ku dengar sampai dimanakah baunya peristiwa memalukan yang sernah kau perbuat. Pet In Hui mendengus perat. HMMM macam begitulah sepak terjang seorang ketua perguruan bila bisa mengucapkan kata-kata sekotor dan serendah itu. HMMM aku lihat perbuatanmu tidak lebih seperti seekor anjing dan babi yang hina. Titik. Ucapan tersebut terlalu menghina, air muka kului kontan berubah hebat sambil loncat bangun teriaknya penuh kemarahan. Bajingan cilik, anjing kecil kau berani memaki diriku. Telapaknya diputar lantas dibabat keluar dengan kecepatan bagaikan kisatu ST. Sereet, dalam sekejap metu serentetan babatan tajam menyapu ke arah tubuh Pet In Hui. Kim Min Eng tidak ambil diam dengan datangnya serangan itu, dia membentak nyaring badannya. Melengkung bagaikan busur lalu meletik bangun, liu wajuinya dipentang lebar-lebar lalu meayapu ke depan. Beru uuk. Igerakan tubuhnya terbendung, sekilas rasa kaget bor kebuat di atas wajahnya laksana kilat telapak kirinya didorong ke muka mengirim sebuah pukulan lagi. Belu um kembali perempuan itu tertahan di tegoh. Jalan bahkan terdorong setengah langkah ke belakang, di atas batu muncullah sebuah bekas telapak kaki sangai nyata. Haa, 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 bagaimana dengan seranganku ini jengek rasul pembenci langit nambil tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Ilmu silat apakah itu? Kitab ilmu golok perontok rembulan yang ditinggalkan oleh suhu dahulu dalam kitab. Pusaka kutian pitkitnya ilmu golok perontok rembulan. Si rasul pembenci langit menjengek dingin, hawa murninya segera dikumpulkan ke atas telapak. Dalam sekejap mati seluruh angkasa telah dipenuhi dengan selapis cahaya tajam berwarna keperak-perakan yang memancar keluar dari telapak tersebut. Kriyut seakan-akan membelah suhu, sebuah batu cadas yang berat lagi keras telah terbabat putus jadi dua bagian oleh babatan telapak tangannya. Pat Inhui sendiri tertegun dibuatnya setelah menyaksikan kepandaian silar yang didemonstrasikan lawan, dengan hati terkesiap diam-diam pikirnya. Iimu silat apakah itu kenapa telapaknya bisa lebih tajam daripada sebilah golok? Sementara itu si rasul pembenci langit tertawa dingin tiada hentinya. Heeh, heeh, inilah kepandaian silat tandingan yang diciptakan suhu untuk membalas dendam sakit hatinya terhadap Subo. Ia sengaja menciptakan ilmu ini untuk menghancurkan kepandaian Hui K.O.O.C.U. dari Subo. Kim Min Eng tertegun, lalu dengan benci serunya, sekalipun ilmu es, latmu dianggap nomor wahid di kolong. Langit, tidak nanti bisa menutupi kejelian dalam hatiku, tidak mungkin bisa melenyapkan kejelekan yang pernah kau lakukan. Apa kau bilang aku takut kepada siapa perbuatan jelek apa yang pernah kulakan? Kau pernah menderita kekalahan total di tangan seorang jago pedang dari Partai Tiam Cong, maka kau takut dari Partai Tiam Cong akan muncul kembali seorang jago lihai yang akan mengalahkan dirimu sekali lagi. Tanda petik. Dengan sinis dan pandangan hina ia mendengus, kemudian terusnya. Tahukah kau apa sebabnya pada hari itu Cia Ceng tak telah muncul di Kewil Hon San Siye setelah kehadiran Hau Ye Lyong Kiam dari Partai Kunlun? Ternyata dia tahah menemukan banyak anak gadis dalam kota Syokciu mati telanjang di tanah malam setelah diperkosa orang secara paksa, dan semua perbuatan terkutuk itu adalah hasil karyamu. Si rasul pembenci langit Kulwi mengerutkan sepasang alisnya yang tebal, tiba-tiba ia meraung keras, telapak tangannya dengan ilmu golok perontok rembulan segera dibabat ke depan. Kim Min Eng berkelebat ke samping, dengan suatu gerakan yang lincah lima jarinya disentil keluar diikuti secara beruntun. Ia kirim beberapa serangan berantai secepat sambatan kilat. Kulwi menjadkan badannya kekeluat ke atas gerakan telapaknya berubah, di tengah dasiran tajam kembali ia kirim tiga buah babatan dasyat. Saat ini tubuh Kim Min Eng terus berada di tengah udara, ke sepuluh jarinya secara bergantian mengirim serangan-serangan kilat seketika itu juga seluruh angkasa ditutupi oleh bayangan jari yang tajam dan mengilaukan mata. Pat In Hoi yang menonton jalannya pertempuran dari samping berdiri dengan matlah, terbelalak mulut melongo. Hampir saja ia tidak percaya kalau ada orang yang bisa bergerak sedemikian cepatnya, bahkan melayang di tengah udara. Detik itulah ia baru mulai menyadari bahwa menariknya ilmu silat, kalau dibandingkan belajar syair dan sastra, ilmu silat jauh iabih menyenangkan. Maka dalam hati ia lantas berpikir. Kepandaian silat sehebat dan sedasyat ini pun tidak bisa dianggap sebagai ilmu silat nomor wahid di kolong langit, lalu ilmu silat macam apakah baru dapat dikatakan nomor satu? A-A-O-A-I, kiranya belajar silat bukan suatu pekerjaan enteng. Otaknya berputar dan ia teringat kembali akan cerita Kim Min Eng yang mengatakan bahwa dahulu kului. Pernah dikalahkan Cia Cenggak, maka pikirnya lebih jauh. Titik 2. Asalkan aku dapat mempelajari ilmu pedang penghancur seng suria dari perguruan, bukankah dengan gampang pula kupukul keok dedongkot dari perguruan Liu Sahbun ini? Seketiko otaknya masih memikirkan berbagai persoalan tiba-tiba ia mendengar kului berteriak keras, begitu keras suaranya sampai-sampai gendang telinganya terasa sakit dan ia tak sanggup mendungat. Sementara Kim Min Eng telah duduk bersila di tanah, kedua tangannya diangkat sejajar dada. Setelah berteriak si rasul pembenci langit maju selangkah ke depan berdiri di depan sumoainya, telapak kanan diangkat sejajar dada dan saling merapat dengan telapak Kim Min Eng, sedang tangan kirinya mencekal harpa kunonya kencang-kencang. Eeei, apa yang sedang mereka lekukan pikir Pak In Hui dengan hati tercengang. Tiba-dua ia berseru tertahan ternyata kedua kaki kului yang berdiri di atas batu mengikuti gerak tubuhnya perlahan-lahan amblas ke dalam batu, sebaliknya sekujur badan Kim Min Eng kemetar keras, jubah hitamnya berkibar tiada hentinya walaupun tidak ditiup angin, bukan begitu saja bahkan seolah-olah rambut serta bahunya ikut gemetar semua. Pemuda ini jadi heran, perlah benlahan ia maju mendekati perempuan itu untuk melihat apa yang sebenar telah terjadi. Siapa sangka baru saja dua langkah ia berjalan, sambil melolotkan matanya bulat selat kului berpaling ke arahnya, seluruh cambang di atas wajabnya berdiri kaku bagaikan landak, keadaannya betul-betul mengerikan. Cepat dua menyingkir tiba-tiba Kim Min Eng merjerit. Pemuda itu tertegun, belum sampat ia menghindarkan diri, dua gulung angin puyuh maha dasyat telah meluncur datang dengan cepatnya, menubruk dadanya tanpa bisa ditahan, ia mencelat dua kaki dari tempat semula. Belum, batu cadas itu membelah dua bagian, batu kerikil bergelinding, debu pasir berterbangan memenuhi angkasa, sambil loncat ke tengah udara teriak kului dergan napas terengah-engah. Kau anggap dengan menggunakan akal bisa menangkan pertandingan tenaga ini? Sinar matanya berkilat, mendadaklah jumpai tubuh Pak In Hui sedang melayang di tengah udara sekilas bayangan berkelebat dalam benaknya. Sinar harpa yang ada di tangan kanannya dengan cepat disentil. Ting! Serentetan suara harpa yang berat dan menusuk pendengaran menggema di angkasa. Pak In Hui menjerit kesakitan, sesudah bergulingan beberapa kali di tengah udara badannya terjatuh tiga tombak dari tempat semula. Kului mendengus dingin. HMMM, urat Nadiaya telah putus, jangan harap dia bisa hidup lebih jauh. Sekilas rasa sedih berkelebat di atas wajah Kim Ipeng, ia tarik napas dalam dua-dua jarinya menyentil senar hyem dan kemudian irama hyem yaok lembut pun berkumandang. Begitu mendengar irama hyem, sekujur badanku losi gemetar keras, lalu ia himpun tenaga dalamnya dan duduk bersila di atas tanah. Irama hyem yang berkumandang itu memiliki nada yang sangat sedih, tapi dibalik kepedihan mengandung pula nasu membunuh yang membara-bara akului tidak berani gegabah dan harus menghadapinya dengan serius. Kiranya dia tahu Kim Iaeng sudah meyakini permainan hyem itu sejak lama. Kepandaian dalam ilmu tersebut luar biasa sekait, Mungkin tenang irama yang diperdegarkan makin semakin gampang memecahkan perhatian orang satu kali pikirannya berlubang maka ia akan terpengaruh irama dan perutnya terluka. Lama hyem berkumandang bagaikan kabut yang menyelimuti sekeliling tempat itu, makin lama tubuh kului makin terkurung seolah dua sekujur badannya hendak dibelenggu. Mendadak kului membuka matanya, dengan serius ia letakkan harpanya ke atas lutut kemudian tarik napa dalam dua. Kriying, kriying titik dua sentilan di atas harpanya menghasilkan dua rentetan tajam yang menembusi irama hyem lawan bagaikan tusukan dua bilah pedang tajam. Irama hyem tetap berkumandang bagaikan mengalirnya air, meski kena tertusuk oleh irama harpa namun tetap mengalir keluar tiada hentinya. Air muka kului amat serius dan berat, tiada hentinya ia menyentil harpa untuk melawan suara hyem. Malam semakin kelam. Kabut telah nembuyar, rembulan hilauk di baik awan bintang mulai menyembunyikan diri. Peraduan irama hyem serta irama harpa berlangsung dengan serunya mengalun ke seluruh penjuru gunung Ciyoksya. Angin malam berhembus lewat menggoyangkan ranting, daun serta rumputan. Pat Inhoi yang terbanting ke dalam semak mulai merintih, mulai bergerak dan akhirnya merangkak bangun. Ia merasakan seluruh persendian tulangnya amat sakit bagaikan pecah semua, kepala pusing tujuh keliling dan hampir saja ia tak sanggup bangun berdiri, namun dengan berusaha sekuat tenaga. Setelah itu bar susah payah akhirnya berhasil juga ia bangun berdiri. Angin malam kembali berhembus lewat, si anak muda itu tarik nafas dalam dua lo merasa kesadarannya mulai jernih dan pengalaman yang baru dialami pun terbayang kembali. Selangkah demi selangkah ia berjalan menembusi hutan. Ia mendengar pertarungan irama hyem dan harpa masih berlangsung dengan serunya di atas tebing iram tadi membuat darah segar dalam dadanya bergelora. Kembali ia menjerit menutupi telinganya DSN mulai berlari menjauhi tempat itu. Lama, lama sekalilah berlari, akhirnya si anak muda itu berhenti di sisi sebuah pohon besar. Ketika itu irama hyem dan irama harpa sudah tak sedengaran lagi dadanya terasa nyaman dan segar. Suasana di sekeliling tempat itu sunyi, yang terdengar hanyalah dengusa napasnya sendiri yang memburu, tanpa terasa dia tertawa getir, pikirnya. A-a-a-a-itaku sangka irama harpa bisa digunakan untuk melakai orang untung luka yang kederita tidak terlalu parah. Belum habis ia berpikir, biar tiba berkelebat sesosak bayangan manusia, potongan orang itu sangat dikenalnya membuat Pak Inhui segera mengenalinya. Bukankah dia adalah si ular aep tua? Sedikit pun tit setalah, dari tempat kejauhan masih kedengaran teriakan aneh dari Owe Cokgoak berkumandang dalang, cucu monfet kemana dia perginya terak Owe Yanggong. Ular aep tua aku ada di sini. Pei Yahowi segera berteriak. Sambil berseru ia lari ke arah hilangnya bayangan orang aneh itu. Dalam sekejap mati ia sudah kehilangan jejak dan tersesat di tengah hutan tebing suram titik yang penuh dengan tumbuhan rotan. Kemana perginya si ular aep tua itu atau mungkin dia tidak dengar teriakanku? Dari manusia aneh si Owe Yanggong, pemuda ini teringat kembali akan dendam sakit hati perguruan Uya, terutama sekali kematian pektian Hang ayahnya dalam keadaan sangat mengenaskan. Tanda petik. Ayah mati karena dikerubuti orang banyak pikirnya. Tapi dia melawan terus dengan segenap tenaga meski dikerubuti orang banyak. Aku harus mencontoh kegagahan serta kejantanan ayah. Akanku bunuh semua orang yang terlibat dari peristiwa pengeroyokan itu. Aku hendak memaksa mereka hadapi diriku dalam keadaan ketakutan. Setelah itu kutusuk perut mereka dengan jurus serangan yang mereka andalkan. Aku bersumpah hendak mempelajari ilmu silat nomor wahid di kolong langit. Aku harus mempelajari ilmu silat yang ada di kolong langit. Saking bor semangatnya si anak muda itu berpikir, tanpa sadar ia memungut sebutir batu cadas lalu dia sambit ke atas di ading tebing di sisinya. Tiba-tiba, suatu kejadian aneh berlangsung di depan matu dinding tebing di mana kena sambit oleh batunya tadi. Mulai longsor, pasir yang ada di atas biar berguguran ke bawah sehingga akhirnya muncullah sebuah lubang gua yang cukup besar. Rupanya lubang yang sebenarnya terdapat di atas dinding tebing dan tertutup oleh nimbunan rotan serta pasir itu segera gugur karena terkena sambitan bata dari petin hoi yaok cukup besar itu. Dengar pandangan tercengang si anak muda itu melongok ke dalam gua, bau apek dan amis yang memuakan segera berhembus keluar dari balik lubang gua tadi. Bau busuk yang berhembus keluar dari dalam gua hampir-hampir saja memuakan pemuda kita, buru-buru dia bangun berdiri dan tarik nafas dalam-dalam, setelah itu dengan rasa ingin tabu ia menerobos masuk ke dalam gua tadi. Gua itu dalam sekali, hawanya lembab dan dingin, angin kencang yang entah datang berasa dari mana berhembus keluar tiada hentinya. Tiba-tiba ia temukan sekilas cahaya emas di atas tanah, dengap cepat dijemputnya benda itu. A-a-a-ai. Petin hoi berseru kaget, kiranya benda emas yang dia jemput itu bukan lain adalah sebatang peluru berbentuk naga kecil yang terbuat dari emas. Ukiran di atas senjata rahasia itu sangat hidup dan indah, bahkan sampai sisik dan ekot dari naga tadi diukirnya dengan rata. Suatu ingatan berkelebat dalam benaknya. Gua ini lembab lagi gelap, dati mana muncul cahaya dari dalam sana dengan perasaan heran dan ingin tabu, Petin hoi melanjutkan kembali perjalanannya masuk ke dalam gua. Siapa sangka batu saja ia maju tiga langkah, sekali lagi ia temukan cahaya emas di atas tanah, Waktu ia jemput benda itu ternyata bukan lain adalah senjata rahasia berbentuk naga kecil seperti apa yang ditemukan semula. Beginilah secara beruntun ia sudah temukan 10 bata ek senjata rahasia berbentuk naga kecil sepanjang lorong gua itu sebelum akhirnya dia tiba di suatu tempat iseng diterangi oleh cahaya terang. Dengan tercengeng si anak muda itu mendongak, tampaklah di dalam sebuah ruang batu yang luas bertebaran intan permata dalam jumlah besar, beberapa butir mutiara besar memancarkan cahaya yang menerangi seluruh tempat. Tempat apakah ini pemuda I.I.U. kontan bergumam? Sungguh royal pemilik gua ini, rupanya dia sudah boyong semua intan permata serta mutiara yang ada di kolong langit untuk menerangi tempat ini. Deng sinar matu, tercengeng ia awasi lagi sekeliling tempat itu kemudian ia berfikir. Tapi apa sebabnya ia tempelkan semua intan permata serta mutiara itu di atas dinding ruangan ini sebaliknya menggunakan cahaya emas senjata rahasia berbentuk naga kecil itu sebagai penunjuk jalan bagi orang ya ok tersesat. Apakah dia ingin tinggalkan harta kekayaan ini bagi orang yang menemukannya? Serentetan pertanyaan yang mencurigakan berkelebat dalam benaknya, ia memandang sekitar sana hingga akhirnya sinar matu si anak muda itu berhenti di atas sebatang mano cerah yang ada di sebelah kanan. Seluruh dinding ruangan ditaburi giyok wirna bijau, hanya mano itu saja yang berwarna merah, penonjolan secara. Menyolok ini segera mengingatkan Pek Inhui akan satu persoalan. Ia maju menghampiri memandang dengan seksama dan segera ditemui bahwasannya mano tadi menonjol keluar tiga cuo dari dinding seakan sebuah anak kunci yang telah dimasukkan ke dalam lubang kunci. Ia berpikir sejenak, kemudian menekan batu mano merah tadi dan didorongnya ke dalam kuat-kuat. Seketika itu juga terdengar bunyi trikoma satu cuit yang nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, dinding berlapis batu giyok hijau di belakangnya tiba dua berputar ke samping dan tak dikuasai lagi badannya ikut tertarik masuk ke dalam. Baru ia silangkan tangannya di depan dada siap menghindarkan diri dari segala ancaman yang mungkin saja menimpa dirinya. Tetapi, tiada sesuatu apapun yang terjadi, menanti ia berdiri tegak, tampaklah sebuah batu dinding warna putih berdiri tegak dihadapnya, di atas dinding batu tadi terukir beberapa buah huruf dalam ukuran besar. Tulisan tadi kira dua berbunyi demikian. Barang siapa yang masuk ke dalam gua harap segera berlutut. Berlutut berpikir si anak muda itu, kenapa aku harus berlutut di hadapan dinding batu putih ini? Dengan sepasang metu berkerut ia berjalan ke sisi dinding tadi dan masuk ke dalam sebuah ruang batu lain. Ruang itu luasnya lumayan, dari belakang ruangan terdengar bunyi gemuruh air yang amat memekikan telinga, hembusan angin dingin melanda datang tiada hentinya membawa hawa yang amat menusuk tulang. Sebuah tiang salju yang amat besar dan teba berdiri tegak di dalam dinding batu yang cekung ke atas, seketika itu juga si anak mula itu berdiri tertegung dengan mata melotot dan mulut melongot, hampir saja ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Rupanya Pek Iyahuwi telah menjumpai sesuatu yang aneh di dalam tiang salju yang amat besar tadi duduk bersilah seorang huwasyo berjubah warna merah darah, huwasyo itu pejamkan maunya rapat-rapat dan soyah olah sedang bersemedi. Lama sekali Pek Iyahuwi berdiri melongot di situ, ia tidak mengerti apa sebabnya huwasyo itu bisa terbungkus di dalam tiang salju sebesar daa setebal itu, lama sekali ia putar otak namun gagal juga mendapatkan jawaban. Akhirnya lah tinggalkan tempat itu dia mulai menyapu sekeliling ruangan, kecuali tiang salju tadi dalam ruangan tadi terdapat sebuah meja yang terbuat dari batu, di atas batu terletak sebilah kapak besar warna hijau pekat, sejilid kitab, beberapa batang pik dan sebuah hiolo kaki tiga. Perlahan-lahan ia menghampiri meja batu itu di mana pada permukaan meja yang dapat terukir pula beberapa kata-kata yang berbunyi. Pincir adalah Tianlong To'alama, pelindung hukum kerajaan pada zaman ini yang berasal dari Tibet. Sudah lama Pinceng kagumi kebudayaan bangsa Han, jauh ketika aku masih menjabat ketua kuil Tianlong Xie telah mendapat perintah dari Buddha hidup untuk tinggalkan gurun mendatangi daratan Tionggoan, di mana aku telah berdiam dalam istana serta menjabat kedudukan pelindung hukum yang di belakang Kaisar kepadaku, meski begitu. Seringkali aku berkelana dalam dunia persilatan dengan menyaru. Pada suatu musim gugur sampailah Pinceng di atas gunung Cingsia, dari man sayut-sayut berkumandang Irama Hiem yang merdu merayu, aku jadi tertarik dan segera naik ke atas gunung, disana tanpa sengaja aku telah bertemu dengan Dewi Hiram bertangan sembilan Kim Ming Eng. Membaca sampai di sini Pek In Hoi berdiri tertegun, diam-diam pikirnya dalam hati sungguh aneh sekali, sebelum aku tiba di dalam gua dan berjumpa dengan Hoa Sio ini, aku tahap bertemu lebih dahulu dengan Dewi Hiram bertangan sembilan Kim Chiampo Se. Hei siapa sangka Hoa Sio ini pun telah bertemu pula dengan Kim Chiampo Se sebelum tiba di sini. Berpikir sampai di situ, ia pun melanjutkan membaca tulisan tadi. Sejak kecil aku telah cukur rambut jadi pendepta di kuil Tian Leong Si Ye, sepanjang hari berdoa dan berdoa terus, sama sekali tidak pernah terpengaruh oleh pikiran tentang gadis. Siapa tahu setelah berjumpa dengan Kim Ming yang rasa cinta dalam dadaku bergelora sukar ditahan, selama tiga hari tiga malam aku telah duduk di puncak gunung Cingsia sambil menikmati kecantikan wajahnya. Ira Mahiem telah buyar gadis cantik lenyap tak berbekas namun Pincheng belum sadar kembali, ku jelajahi seluruh gunung untuk menemu kau kembali jejak gadis cantik itu, tapi sia-sia belaka. Akhirnya dengan hati sedih aku turun gunung. Membaca sampai di sini Pek Inhui temukan tulisan tadi makin lama makin kusut dan tidak karuan, maka dibacanya sepintas lalu. Dalam tulisan berikutnya Hoa Siu itu menceritakan bagaimana setelah dia kembali ke ibu kota siang malam selalu memikirkan dan membayangkan Kim Ineng, setiap saat tak dapat melupakan bayangan tubuh serta ira Mahiemnya yang merdu merayu hati terasa sedih dan tersiksa. Maka pada suatu hari dia lari masuk KS dalam gudang harta dan memboyong benda-benda berharga itu ke Gunung Cingsia dengan maksud mempersembahkan benda-benda berharga itu kepada Dewi Hiembar. Tangan sembilan Kim Ineng sambi memohon kepadanya agar suka menemani dia berpesiar kemana-mana. Siapa tahu Kim Ineng telah melimpahkan rasa cinta dan saingnya kepada lain orang, permintaan serta permohonannya I.I.U. ditolak mentah-mentah. Karena ditolak Tian Leong Hoa Siu merasa gemas sedih dan perih bagaikan dipagut tular, dengan hati putus asa dan sedih ia membawa benda-benda berharga itu turun gunung, di mana ia temukan guat tersebut dan mengurung diri di sana sambil bertobat untuk menebus dosa. Tapi ia tak sanggup menahan dirahi yang bergolak terus-menerus, akhirnya ia tak kuat menahan diri dan mati. Napsu Wirawi sukar dilenyapkan dari dada, aku musnah karena cinta baka pek L.N.Hui berulang kali. Dia angkat kepala memandang ke arah Hoa Siu dalam tiang solju tadi, tampaklah di atas dadanya secara lapat-lapat terlihat cahaya bekas luka berwarna hitam pekat, ketika dipandang lebih seksama ia merasa luka itu memang sangat mirip dengan seekor ular. Sekilas perasaan aneh berkelebat dalam otaknya, ia berpikir kembali. Luka yang disebabkan oleh karena napsu Birahi ternyata jauh lebih hebat daripada luka karena senjata, seorang padri macam dia pun bisa mati karena tak kuasa menahan napsu Birahi yang berkobar dalam dadanya, bukankah hal ini sama artinya menunjukkan bahwa setiap mesnusia sukar untuk menahan diri dari pengaruh nafsu Birahi. Tanda petik. Kembali sinar matanya menyapu ke atas meja, di sana masih tertinggal dua baris tulisan kecil yang berbunyi demikian. Pincec tinggalkan sebilah kapak sakti yang tajam dan terbuat dari baja berusia selaksat tahun serta sejilid kilap ilmu silat sembilan kapak pembuka langit, sembilan belas perubahan dari ilmu sakti sembilan belas merubah naga langit bagi siapa saja yang masuk ke dalam gua ini. Di bawah kapak besar itu, tercatat pula beberapa huruf yang berbunyi begini. Tatkala emaut hampir mencabut jiwaku, Pincec dengar dari dinding gua sepkelah daya ambarku mandang datang suara manusia. Barang siapa yang beruntung masuk ke dalam gua ini, harap suka meabelah dinding belakang gua ini dengan kapak, selidikilah asal mulanya suara manusia itu. Menulis sampai di situ, rupanya ajal sudah tiba maka Tian Liong To'alma mengakhiri kelimatnya sebelum selesai itu sampai di tengah jalan saja. Petinhui menghela nafas panjang, lalu bangkit berdiri memandang dinding batu di belakang tiang salju dan berpikir, entah sudah berapa puluh tahun huo siu isi mati di sini, sekalipun di belakang dinding batu benar dua terdapat ruang. Kini setelah lewat banyak tahun kendati ada orauk pernah masuk ke dalam sana mereka tentu sudah keluar lagi. Tapi ia berpikir kembali. Aku benar-benar tidak percaya, masa sebilah kapak hitam yang jelek dan kecil ini mampu membelah dinding batu yang tebal? Dengan perasaan ingin tahu ia ambil kapak sebesar tiga depa itu dan berjalan ke belakang liang salju. Dinding beton di belakang liang salju itu berwarna hijau karena tumbihan lungut yang tebal dan subur, Pek Inhui angkat kapaknya dan segera membabat ke atas dinding batu itu. Beruuu, sebuah batu cadas yang sangat besar rontol ke bawah setelah terima babatan itu, begitu lunak dan gampang seolah dua sedang membabat tahu. Dengan perasaan kaget dan tercengang Pek Inhui angkat kapaknya lagi dan meneruskan babotannya ke atas dinding. Dalam sekejap matu batu cadas berguguran di atas tanah, di mana saja kapak itu mampir batu segera rontok ke bawah, dalam sekejap matu muncullah sebuah lubang yang amat besar di atas dinding tersebut. Pek Inhui segera melongo ke dalam, ia temui bahwa di balik dinding tadi muncullah sebuah ruang batu yang penuh dengan tiang batu di atas tanah menggeletak pula beberapa sosok mayat. Ia berseru tertahan, rasa ingin taunya semakin bertombah dalam hati, kapaknya segera bekerja cepat membabat dinding batu sebingga dalam waktu singkat ia dapat menerobos ke dalam. Bau Apek dan Amis berhembuah keluar menusuk hidung, di sepanjang tiang batu dalam ruang itu menggeletak delapan sosok mayat. Dandanan mereka acak dua on dan perawakan tubuh mereka pun berbeda, namun ada satu yang sama yaitu ajak mereka menunjukkan penderitaan yang hebat serta di atas badannya tidak ditemui bekas luka. Pek Yahweh berjalan masuk ke dalam, ia jumpai di antara mayat itu ada yang berdandan huwesio, ada yang berdandan toosu dan ada pula yang berdandan sebagai manusia biasa, tetapi yang aneh temiata menunjukkan sikap yang aneh, badan mereka bangkok dan melengkung. Jelas sebelum ajal mereka tiba telah terjadi suatu pertarungan yang mahaseru. Menyaksikannya itu, pemuda sipa ini menghela nafas panjang. A-a-a-ai mereka semua mati di dalam suatu pertempuran yang amat sengit, justru karena hawa dingin yang membeku dalam ruang batu ini maka jenazah mereka tetap utuh dan tidak sampai membusuk. Tetapi, apa sebabnya mereka saling bunuh-membunuh apa yang sedang mereka rebutkan? Tiba dua suatu ingatan berkelebat di dalam benaknya. Mungkinkah mereka adalah mayat dari kedelapan ketua? Partai besar yang sudah lenyap peluhan tahun lamanya. Sekujur badannya gemetar keras, ia segera menghitung jumlah mayat di atas tanah sedikit pun tidak salah semuanya berjumlah delapan orang. Rasa tegang yang menyelimuti benaknya segera ditahan lagi, disebabkan karena ia akan segera mengetahui rahasia kematian dari kedelapan ketua partai besar yang lenyap di puncak gunung Cingsia sejak puluhan tabun berselang, pemuda itu mengucurkan keringat dingin. Ia segera tundukan kepalanya memeriksa mayat seorang Hoa Iyo tua yang menggeletak paling dekat Dengso di Rinja, ia jumpai tangan kanan Hoa Siyo itu menuding ke arah tiang batu dan ia mati dalam keadaan kaku. Mengikuti arah yang dituding jari lengan mayat Hoa Siyo tua tadi, ia temukan beberapa huruf terukir di atas tiang, tulisan yang berbunyi. Ilmu jari Kim Kong Chi dari Partai Siow Lim. Dibsuah tulisan itu terukirlah bagaimana Kars melatih ilmu jari itu dan bagaimana Kars bersemedi dan bagaimana Kars mengerahkan tenaga. Perk Inhui berseru tertahan, buru dua ia menengok ke atas tiang batu lainnya, di sana ia jumpai pada setiap tiang batu terukirlah ilmu sakti berbagai partai serta care untuk melatihnya. Ia menghembuskan napat panjang, pikirnya, oh oh oh, ilmu meringankan tubuh atau gintang. Dari Partai Kunlun, ilmu pukulan penakluk harimau dari Partai Gobi, ilmu pedang Siu Ching Kiam Hoat, ilmu pedang Lakka Oo Kiam Hoat dari Partai Hoa San, ilmu pedang penakluk iblis dari Partai Hong Tong, ilmu pedang Kansan Kiam Hos dari Partai Tiang Poi, ilmu pedang Peo Ohang Kiam Hoat dari Partai Butong, ilmu pukulan Leng Bue Chiang dari Partai Tian San. Dan begitu banyak ilmu sakti yang terdapat di sini kesemuanya ini sudah cukup untuk menciptakan diriku sebagai jago sakti. Tanda petik. Ia tertegun kemudian berpikir kembali. Tapi bukankah supek Chow si pedang sakti dari Tiam Chong pun ikut serta dalam pertemuan besar ini kenapa hanya dia ia orang yang tidak kelihatan. Ia bangkit berdiri dan siap mencari jenazah dari Chia Chenggak, dan secara tiba-tiba ia teringat kemhai akan sumber cahaya yang menyoroti seluruh ruang batu itu. Kembali ia berpikir. Kenapa aku tidak pernah berpikir dari mana datangnya cahaya sehingga aku dapat membaca tulisan-tulisan kecil di tiang batu itu? Belum hilang pikiran itu, dia telah menemukan datangnya cahaya itu kiranya berasal dari balik beberapa buah tiang batu nun jauh di sana. Begitu tajam cahayanya sehingga seluruh ruangan jadi terang-benerang. Pet Inhui Maju menghampiri sumber cahaya tadi, ia lihat sebilah padang mustika yang panjang tertancap di atas tiang batu. Pada gagang pedang tadi terdapatlah sebutir intan dua warna merah darah, cahaya terang tadi bukan lain adalah sinar yang terpancarkan dari batu intan tersebut. Dengan metu yang silau oleh cahaya, ia maju lebih dekat lagi kemudian cabut pedang tersebut dari atas tiang. Mendadak kakinya tersangkut sesuatu hingga hampir saja terjungkal ke atas tanah, kiranya benda itu bukan lain ada ia sesosok mayat. Orang itu berwajah persegi berwarna merah ke hitam-hitaman, janggotnya panjang dan bercabang tiga, tangan kanannya berada di tengah udara seolah-olah sedang mendorong sesuatu sedang pada tangan kirinya mencekal sebuah sarung pedang berwarna merah yang memancarkan cahaya gemerlapan. Kambali satu ingatan berkelebat dalam benaknya, buru-buru dia angkat pedang mustika itu dan diporiksa dengan seksama di atas tanah pedang yang berwarna biru ke hitam. Pertama hitaman terukirlah beberapa patah kata. Pedarak sakti penghancur seng surial. Apa pedang sakti penghancur seng suria gu mampet in hoi dengan nada kurang percaya? Kalau begitu, kalau begitu, mayat yang menggeletak di atas tanah bukan lain adalah supek cowikku si pedang sakti dari tiamcong, cia cia senggega adanya. Dengan pandangan mcudlong diawasinya wajah supek cowiknya yang telah mati puluhan tahun berselang, bayangan Kim In-eng yang merana karena ditinggal cia cenggak berkeluat pula dalam benaknya. Begitulah, sejak hari itu Pek In-hoi lantas menetap di dalam gua sambil mempelajari dan mendalami semua ilmu silat mahasakti yang ditinggalkan para ketua delapan partai besar itu. Ia berlatih giat dan rajin, tiap malam dengan tak mengenal lelah dilatih dan diakini terus ilmu silat tersebut. Dalam hati ia hanya punya satu cita dua setelah menyelesaikan pelajarannya yaitu membalas dendom bagi kematia oayahnya serta menuntut balas bagi kemusnahan anak murid partai tiamcong.